Kementerian Keuangan memastikan perpanjangan diskon pajak pertambahan nilai untuk sektor properti hingga tahun 2021 akan diterbitkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan penjualan properti di tengah pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan perpanjangan diskon pajak pertambahan nilai untuk sektor properti hingga 2021 akan diterbitkan dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui saat ini pemerintah masih melakukan harmonisasi terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan perpanjangan diskon pajak PPN ini diharapkan mampu meningkatkan penjualan sektor properti di tengah pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih. Saat ini kebijakan diskon PPN sektor properti tertuang dalam PMK nomor 21 tahun 2021 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Saat ini PMKnya sedang dalam proses untuk diterbitkan harmonisasi jadi tinggal satu langkah saja gak akan terlalu lama kita harapkan bisa minggu depan keluar. Jadi artinya Agustus sudah tercover di PMK 21 kemudian PMK yang akan terbit mengcover September sampai dengan Desember untuk PPN yang ditanggung pemerintah sektor properti. Yaitu 100% untuk rumah yang harga jualnya maksimal 2 miliar itu ditanggung pemerintah PPN-nya adalah 100%. Seperti diketahui kebijakan diskon PPN sektor properti mampu mendorong penjualan hingga 15% pada periode Maret hingga Mei lalu. Dari Jakarta Tim Liputan, IDX Channel. Ya wiki dan memang beberapa waktu lalu ketika pemerintah memberlakukan insentif ya memberikan insentif PPN 0% ini untuk sektor properti sempat mendongkrak nih kinerja dari sektor properti yang ada di Indonesia. Karena memang pada sepanjang 2020 industri atau sektor properti ini merupakan salah satu industri ataupun sektor yang terdampak pandemi COVID-19 yang mengalami kerugian yang cukup besar. Dan kalau kita bicara soal sektor properti lagi, subsektor dari properti ini kan juga banyak sekali. Jadi kalau sektor propertinya ini bisa tumbuh artinya juga akan memberikan angin segar bagi subsektor-subsektor di bawahnya wiki. Dan yang paling penting adalah ketika masuk ke dalam struktur kebutuhan manusia gitu ya properti ini nggak masuk ke dalam sektor primer. Masuknya mungkin sekunder atau bukan makan tersier gitu ya. Dan ini yang kemudian menyebabkan penjualan pada saat pandemi COVID-19, pada saat daya beli dari masyarakat berturun signifikan. Ini yang membuat sektor properti juga terpukul. Terima kasih telah menonton!